Ya guys, ternyata di Taiwan sini juga ada ya, pedagang itu ya, kayak pedagang asongan yang kayak jualan jepit dan lain-lain yang dipes itu. Kemudian dia jualannya gini guys, dia dari bangku ke bangku, dari kursi ke kursi, dia bagikan jualannya ya, kadang jajan, kadang permen. Jadi nanti biar orang itu, biar pembeli itu tertarik ya, terus nanti diulangi lagi dari depan ke belakang, dia tanyain satu persatu, apakah mau beli, kalau ya tinggal bayar, kalau tidak, berarti langsung diambil ya. Masa ini juga keren ya, dia ganteng, tinggi gagah ya, dia jualan kacang guys. Jadi dia kasih kita ini, per orangnya dikasih tiga kacang ya, ini untuk sesekan, jadi untuk testimoni ya, testimoni. Jadi kalau kita berminat, nanti kita bisa panggil dia ya, dia sepertinya nunggu di depan sana ya, mungkin nanti gak tahu kembali lagi untuk tanyain kita apa enggak ya. Kalau di bus-bus itu kan nanti kan dia kembali lagi ya, dari depan ke belakang udah ya, nanti ditunggu sekitar berapa menit, abis itu dia kembali lagi ya, dari depan ke belakang, diambil lagi satu persatu. Nah ditanya, jika mau beli kita tinggal bayar. Ya jadi memang unik sekali ya, di Taiwan ini ternyata ada ya, penjual asokan yang mirip seperti di Indo ya. Oke saya akan menunggu, apakah dia pas-pas penjualnya tadi akan kembali. Ya ternyata pas-pas penjualnya balik kesini ya, tapi nanyain. Asyang, asyang, kewokan naga. Nah ini guys, jadi dia tinggalin kartu nama ya, atau menin kartu alamat tokonya. Marketingnya, sales Taiwan guys. Nah ini dia panggil tadi ya. Terima kasih sama link listo. Kita belum sempat mencicipi ya, karena masih makan. Saya akan tambah 2 nasi lagi.